Gubernur Jampi Al-Haris Kamis Malam 16 Maret 2023 resmi menutup Musabakotilawatil Quran atau MTK ke-49 tingkat Kabupaten Merangin 2023 tampil menjadi juara umum MTK ke-49 Merangin tersebut yakni Kontingen Tuan Rumah, Kecamatan Margotabir Setelah berlangsung selama sepekan pada 10 Maret hingga 16 Maret 2023 perhelatan akbar Musabakotilawatil Quran atau MTK ke-49 tingkat Kabupaten Merangin di lapangan Kecamatan Margotabir ditutup secara resmi Penutupan MTK ke-49 yang berlangsung meriah tersebut dilakukan oleh Gubernur Jampi Al-Haris didampingi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Mas Huri dan Nilwan Yahya serta Ketua DPRD Merangin Herman Effendi bersama Wakil Ketua Kausari pada Kamis Malam 16 Maret 2023 Pada kesempatan itu tampil sebagai juara umum MTK ke-49 tingkat Kabupaten Merangin di Raih Tuan Rumah Kecamatan Margotabir dengan nilai 52 Sementara juara dua Kecamatan Batang Masumai dengan nilai 49 dan juara ketiga Kecamatan Jangka Timur dengan nilai 46 Dalam kesempatannya Gubernur Jampi Al-Haris mengatakan sangat bangga bisa hadir di acara penutupan MTK ini yang dilakukan tidak hanya seremonial belakang Namun lebih dari itu bersama masyarakat yang hadir ini sebagai wujud kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Quran Al-Haris berharap isi kandungan Al-Quran dapat ditebarkan di seantero merangin bahkan seantero dunia Islam Oleh karena itu isi kandungan Al-Quran perlu ditebarkan di seluruh seantero merangin ini bahkan seantero dunia Islam Maka dari itu kami bangga sekali bahwa peserta yang hadir Tadi sudah dilaporkan oleh Ketua MPTK tadi Wakil Bupati cukup banyak yang hadir ribuan peserta yang hadir pada MTK kali ini Meskipun kita di tingkat Komisi Jami merangin belum banyak punya prestasi tetapi semangat juannya per MTK itu sangat kami hargai Dengan berakhirnya MTK ke-49 ini maka untuk pelaksanaan MTK ke-50 tingkat Kabupaten Merangin pada tahun depan akan dilaksanakan di Kecamatan Cangkat Timur Rian Cian Cian, Cik TV, melaporkan